Intro Balik lagi sama gue Adek WR, Miawan Kali ini Kita akan masak Masakan Masakan rumahan Perkedel jagung yang super Crispy, semoga Gimana masalahnya? Kita akan dan Sep Nah Kita akan pakai Si jagung yang Utuk Lebih bagus lagi jagungnya yang masih ada Kulitnya Jadi itu biasanya lebih manis Jangan pakai jagung yang udah dikupas Karena kalau pakai jagung yang dikupas biasanya kurang manis Jagung yang udah dikupas itu yang frozen Itu biasanya buat Jasuke itu oke lah, cocok lah Karena ditambahin lagi susu manis sama keju Jadi ini kita akan pipil Pipil itu gimana caranya? Kita akan ambil si dagingnya Dari si Tubuhnya Apa sih? Setubuhnya Keren bagi dua Enggak potong aja Biasa Enggak potong aja Biasa Biasanya kalau Cina kayak gue Potongnya benar-benar sampai habis Karena kita kan enggak mau rugi Bisa Cina Sekarang kita akan masukin si daun bawang Gue suka daun bawang yang banyak Karena daun bawang ini Nasi rasa Nasi rasa Nasi rasa yang gurih Enak Daun bawangi Apa ya? Kan kalau bahasa Inggris kan smelly Gitu gitu Ada orang yang Pakai seledri Tapi gue enggak kurang suka Gue pengen rasa daun bawang aja Adonan jagung sama itunya udah Terus kita tinggal bikin bumbu halusnya Gue pakai bawang merah Bawang putih doang Kalau yang lain ada yang pakai onion powder Garlic powder kayak Wilgos Resepnya Wilgos Rumah gue kurang suka Karena di rumah gue Jarang pemakaian onion powder sama garlic powder Nah ini tinggal diulek Nah ini si Bumbu ulekan ya Mau halus banget boleh Mau enggak terlalu halus juga boleh Sesuai selera aja Nanti si resep lengkapnya ada di link deskripsi di bawah Kayak biasa Jadi kalian tinggal lihat di bawah Kalau buat resep detailnya Kalau kalian yang udah bisa jago masak Tinggal lihatin aja Oke sekarang saatnya kita masukin tepung-tepungan Ini perbandingannya itu 3 banding 1 3 tepung terigu 1 tepung beras Terus resep lengkapnya gue taruh di bawah Jadi kalian bisa ngikutin Dari sini baru kita akan bumbuin Ini mungkin 1 sendok teh Setengah sendok teh lah Setengah sendok teh lah Lada bumbu Matchin Kalu jamur Kalu jamur harus banyak Baus 2 sendok makan Garam Satu deh Jangan Banyak kan Setengah dulu Setengah dulu Nanti kita akan cobain Oke baru Kita akan masukin Baking powder Setengah sampai 1 sendok teh Ini rahasianya Biar dia crispy Nah biasanya Ibu-ibu di rumah Itu mereka Nggak crispy nya tuh Karena mereka pakai telur Nah telur itu yang biasanya Bikin itu jadi nggak crispy Si kuning telurnya kan Kayak creamy Padet gitu Itu biasanya yang bikin nggak crispy gitu Atau akhirnya pelan-pelan Cabai bubuk Cabai bubuk sedikit Ya anggap aja Bukan cabai level 10 Dikit aja Ini sesuai selera Bubuk cabai Boleh pakai Boleh nggak itu Terserah Gue berusaha untuk Membuat resep-resep Bahan-bahan yang ada di rumah Jadi kalau sampai nggak ada Ya kebangetan Oke Dari sini Kita akan goreng Nah Ini caranya Tips Kalau kalian bikin sesuatu adonan Dinsam Gorengan Apapun Kan kalian sebenarnya susah nih Ngerasain Yang begini kayak Ada yang jijik kan Ngerasain langsung dari adonan Nah caranya Kalian Pas udah jadi adonannya Kalian Cobain Goreng sedikit Baru nanti kalian rasain Gitu caranya Jadi bikin adonannya dulu Bumbuin dulu sedikit Kira-kira Cobain Goreng sedikit Atau steam sedikit Kalau kalian bikin dimsum Dari situ baru Kalian benerin rasanya Gila langsung pas mantap Hehehe Kurang gula Dikit Gulanya 1 sendok dah 1 sendok teh Sekarang tinggal kita goreng Semuanya Nah caranya dilebarin Jangan ngegempel di tengah Kalau ngegempel di tengah deh Jadi nggak crispy Tipis menggoreng Jangan ngegoreng terlalu banyak Jangan ngegoreng terlalu Kraut Apa namanya Penuh Nanti minyaknya Temperaturnya turun Jadinya nggak nggoreng Jadinya kayak ngerebus Terus Si minyaknya masuk semua ke adonannya Jadinya nggak crispy Dan jadinya berminyak Eh Mau tau Seberapa crispy nya nih kalian Ini yang tepungnya lebih Sedikit Bagian yang jagungnya lebih banyak Yang ini tepungnya lebih banyak Daripada jagungnya Pas ngegoreng Adonannya sama Dengar ya Dengar 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 Empuk kan? Eh bukan Crispy Hmm Ini tepungnya lebih tebal Hmm Mangkap Jadi Intinya adalah Kalau kalian mau bikin Pergelar jagung atau bakman jagung yang crispy itu Total si jagungnya itu harus lebih banyak daripada si tepungnya Kan Kalau gue taruh di resep itu 300 gram Sedangkan total tepungnya itu 180 Sekitar 250 something lah Jadi total si jagungnya lebih banyak Kalian mau bikin jagungnya di 400 Tadi kan gue pake 2 Mau pake 3, pake 4 Serah nggak apa-apa nggak masalah Nah Peran jagung disini itu sangat penting Namanya juga bakwan jagung Kenapa penting? Karena Kalau kalian dapet jagung yang nggak manis Jadi ini cuma gorengan biasa Dia nggak ada rasa manis yang Bikin kalian agih buat si Jagungnya ini Kemakan terus-terus Terus-terus gitu Apalagi ya I think Udah itu doang Jagung crispy Atau bakwan jagung yang crispy yang anti lembek Nah kayak gue bilang tadi Ini itu biasanya lembek itu karena Banyak resep yang pake telur Kalau goreng kan pake telur Biasanya dia pasti lembek Jadi Kalau kalian biasanya bikin pake telur Coba ilangin telurnya Pasti lebih crispy Tapi kalau kalian memang suka yang lembek Pake telur nggak masalah Oke Kalau kalian memang suka Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa nonton video lainnya Bye-bye